Ini mungkin sebagai pengalaman ya teman-teman ya. Jadi dalam rumah tangga itu harus diselesaikan secara baik-baik. Kalau dibuat drama itu semakin panjang drama dalam rumah tangga. Tidak ingin cerai, tapi dramanya panjang. Tapi bertengkar terus. Terus apa artinya? Dan kemarin saya dapat telepon dari salah satu teman saya, yang kebetulan saya kenal, dari Jember. Itu telepon saya nangis sesenggukan. Dan mengatakan bahwa ini masalah keluarga juga. Kenapa saya tidak ekspos ya. Karena ini saya ceritakan saja sebagai pengalaman ya. Ceritanya adalah dia ada di Taiwan bertahun-tahun. Dia bekerja di Taiwan bertahun-tahun. Ayahnya meninggal dunia. Saat ayahnya meninggal dunia, dia tidak dikasih tahu. Hari itu waktu meninggal dunianya itu tidak dikasih tahu. Jadi saat dia pulang, dia terasa hampa. Karena ayahnya meninggal dunia. Saat dia bekerja di Taiwan, dia tidak dikasih tahu. Bahwa ayahnya sudah meninggal dunia. Nah, setelah berjalannya waktu, tiba-tiba setelah di Taiwan, balik lagi ke Taiwan, dua tahun, dia dengar kabar bahwa ibunya itu menikah. Nah, ini sebenarnya bagi saya pikiran orang beda-beda ya. Tolong komen saja mungkin. Jadi ceritanya saat ayahnya meninggal dunia, ini anak di Taiwan tidak dikasih tahu sama sekali bahwa ayahnya meninggal dunia. Dia pulang, dia baru tahu. Tapi setelah itu, setelah dua tahun, ibunya menikah. Si ibu ini ngasih kabar kalau ibunya menikah. Tahu nggak, si anak ini sangat marah sekali. Dia tidak bisa melepaskan pengampunan. Kenapa saat ayahnya meninggal dunia, ibunya tidak langsung telpon? Kenapa saat ibunya menikah, langsung telpon anaknya? Ternyata anak ini dicari oleh ibunya. Kebetulan nyari saya. Dan anaknya saat ini ada di Hongkong. Anak ini sudah mengomong sama saya. Mbak Yuni, sampai lagi telpon keluarga aku nyari saya. Saya masih hidup sampai hari ini. Tapi saya belum bisa memaafkan ibu saya. Kenapa? Karena saat ayah saya meninggal, dia tidak memberitahu saya. Tapi kenapa saat ibu saya menikah, saya dikasih tahu? Nah, ini kecewa banget. Ini seseorang yang sangat-sangat kecewa banget. Seorang ibu membiarkan anaknya dalam keterpurukan sendiri. Tapi ini adalah, kembali lagi pada kalian ya. Saat ada orang hilang, kenapa sih saya tidak berani komen terlalu banyak? Karena saya sebenarnya sudah sering mendengarkan orang-orang yang meninggalkan keluarganya itu berbagai alasan. Mbak bisa dilaporkan pulih suami KDRT, fisiknya suami tidak berguna. Jadi intinya adalah, bapaknya meninggal, si ibu ini tidak ngomong. Nah, dan ini satu cerita lagi. Satu cerita lagi. Seorang anak komplain ke saya. Ini kan lucu. Kenapa sih saya mendengarkan dari beberapa pihak? Seorang anak, sama kan tadi, ibunya menikah, dia cerita. Sementara bapaknya meninggal, tidak diceritakan. Nah, ini seorang anak. Seorang anak ini, bapaknya menikah. Bapaknya menikah. Dikasih tahu. Tapi tidak peduli bagaimana pendidikan anaknya. Ini satu lagi yang sangat menyedihkan. Seorang anak bercerita bahwa, bapaknya atau ibunya yang menikah, saya lupa bapaknya atau ibunya yang menikah. Si anak ini, cuma dikasih tahu, bapaknya mau menikah. Waktu itu, anak itu, mau pendidikan jadi tentara. Anak ini mau pendidikan jadi tentara, bapaknya nikah. Dan tidak, bapaknya itu enggak nanyain, kamu sekolah di mana, pendidikan di mana. Tidak. Bapaknya cuma bilang, toleh, bapak ate menikah. Harusnya kan bapaknya juga, menikah, terus habis itu nanya anak ini pendidikannya di mana. Bapaknya hanya mementingkan pernikahannya dia, tidak memperdulikan pendidikan anaknya yang sedang bertarung di luar sana. Nah, inilah GC. Apa ya? GC Bahasa Indonesia. Mementingkan diri sendiri. Mereka tidak memikirkan, apa ya? Si anak, batin si anak ini seperti apa dan bagaimana. Untuk pernikahannya, dia itu heboh banget. nyuruh anaknya datang ke acaranya. Padahal anaknya bilang, Pak, aku, Pak, pendidikan, ujian. Harusnya kan ditanyain ujian di mana, seperti apa, dan bagaimana. Dan hari ini, anak itu sudah menjadi tentara. Menjadi kebanggaan ibunya. Ini anak, surhat ke saya, saya ngerasa sedih banget, tahu enggak, mbak? Anak ini menempuh pendidikan, tidak minta biaya dari bapaknya, betapa kecewanya, hanya mengharapkan bapaknya tanya pendidikan di mana. Kenapa bapakku enggak nanya? Saya padahal sudah ngasih apa-apa loh. Bapak, saya enggak bisa ikut di pernikahanmu, karena saya ada ujian. Nah, bapaknya enggak peka. Padahal ini anak berharap bapakku, menanyain pendidikan di mana. Jadi apa? Kenapa enggak kuliah saja? Kenapa harus ambil tentara? Dia itu mengharapkan bapaknya nanya. Tapi si bapak sama sekali tidak menanyakan. Sama sekali tidak menanyakan. Tapi kenapa bapak ini menemuin anaknya dan bilang, kamu datang ya di pernikahan saya. Nah, ini korban-korban anak yang bercerai. Karena itu, saya cuma ingin mengingatkan buat teman-teman, yang saat ini ada di luar negeri. Kadang-kadang, saya menyampaikan ini, kenapa saya begitu bisa bercerita. Karena saya melihat sekeliling saya. Saya bukan hanya tinggal ada di Hongkong, saya di Indonesia, saya di kota, maupun di kampung. Karena itu saya merasa bahwa, luka-luka itu, luka itu dari kecil sudah ada. Ini anak jadi tentara sekarang ini. Dia tidak bisa membenci ayahnya, karena bagaimanapun dia ayahnya. Tapi ayahnya nyadar nggak sih, kalau sudah nyakitin anaknya? Begitu juga dengan ibu ini. Sadar nggak sih, kalau kalian menikah, ngasih tahu anakmu, tapi kenapa bapaknya dia meninggal dunia, kamu nggak ngasih tahu? Bener nggak? Jadi sekali lagi, ini cerita ini banyak sekali ya mbak ya. Dalam kehidupan ini, kita cuma bisa mendengarkan cerita orang lain. Karena itu, saya selalu bilang, apa yang saya sampaikan ini, dijadikan pelajaran. Dijadikan pelajaran, jangan sampai kita mengalaminya. Agar kita tidak mengalami hal yang sama, dan hal yang serupa. Karena itu, belajar dari pengalaman orang lain, dan kita antisipasi. Semoga kita tidak melakukan hal yang sama. Jadi, buat teman-teman yang saat ini punya luka dalam hati, lepaskanlah. Bagaimanapun juga, kita manusia biasa. Kalau kita tidak melepaskan pengampunan, maka hidup kita sendiri yang akan sengsara. Baik itu majikan, ataupun orang tua kita yang menyakitin, ataupun pasangan kita sendiri yang menyakitin. Terima kasih telah menonton!